Berbagai kasus kejahatan terjadi di Indonesia. Salah satu alasan pelaku melakukan kejahatan adalah karena mereka bisa menikmati hasil kejahatannya dengan leluasa. Hal ini dilakukan melalui pencucian uang, yakni upaya menyamarkan uang hasil dari tindak pidana sehingga tampak sebagai harta kekayaan yang sah. Pencucian uang biasanya diawali dengan penempatan uang hasil kejahatan ke sistem keuangan, lalu uang yang sudah masuk ke dalam sistem keuangan tersebut dipecah dan dipindahkan ke berbagai instrumen keuangan. Pada akhirnya, dana hasil kejahatan tersebut menjadi samar dan seolah tampak seperti harta kekayaan yang sah dan kemudian uang hasil kejahatan tersebut dapat dinikmati. Publik dikejutkan oleh berbagai kasus terorisme. Selain itu, di dunia ini juga terdapat ancaman berupa pengembangan atau biasa disebut proliferasi senjata pemusnah masal. Kegiatan terorisme dan proliferasi senjata pemusnah masal ini dapat berlangsung karena adanya pihak-pihak yang mendanai. Jika dibiarkan, pencucian uang dan pendanaan terorisme berdampak buruk bagi Indonesia Mengganggu rasa aman dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia Menghambat pertumbuhan perekonomian Mengganggu stabilitas dan integritas sistem keuangan Indonesia Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk menghadapi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Setiap pihak yang terlibat tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme akan dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif Masyarakat juga perlu berhati-hati dan memahami adanya potensi menjadi pelaku pasif apabila menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran dari dana kejahatan, namun tidak memberikan informasi ke pihak berwenang. Masyarakat dapat berperan aktif dalam rezim APU PPT dengan Menghindari aksi titip transaksi keuangan Menjaga identitas pribadi agar tidak disalahgunakan untuk bertransaksi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab Mendukung dan mengikuti proses prinsip mengenali pengguna jasa yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan secara kooperatif Memberikan informasi kepada PPATK jika mengetahui adanya perbuatan yang berindikasi pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal Mengkonfirmasi dan mengecek lebih mendalam atas aktivitas penggalangan dana Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme atau APU PPT Indonesia ada untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal serta untuk melindungi masyarakat OJK sebagai lembaga pengawas dan pengatur sektor jasa keuangan terus bekerja meningkatkan efektivitas penerapan program APU PPT Sektor jasa keuangan dan masyarakat menjadi garda terdepan yang harus selalu awas dan peduli Mari, perkuat rezim APU PPT di Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!